aku izin menjawab berijing doang ternyata yang mengejar matahari itu berijing doang pertanyaannya gimana caranya ketawanya ketawa soalnya kan akhirnya setelah kamu berdamai bisa menyanyikan lagu ini dengan perfect gitu tetap ada nyeseknya mas iya jadi gini ini based on apa yang aku alamin aja ya tanpa melihat orang lain karena jujur itu berat banget kan apalagi aku 19 tahun itu gak cuma satu Indonesia itu satu dunia pada saat itu awalnya emang kayak aku awalnya biasa aja jujur karena kayak ah yaudahlah gak apa-apa ntar juga bisa-bisa sendiri karena jujur aku awal jadi ceritanya oversharing anaknya suka oversharing kalau ditanya awalnya itu aku fine-fine aja waktu itu promo awal itu on air dan itu baik-baik aja all good kayak 4 kali atau 3-4 kali all good tapi itu on air dengan skala audiens yang kayak cuma crew doang kan mungkin 30 orang 40 orang masih bisa ditung jari begitu yang kayak yang tempat pertama itu yang live itu rame banget menurut aku karena aku lama ngenyanyi 2 tahun aku syuting film seris jadi begitu liat panggung kan kaget tuh apalagi dengar lagu yang sesusah itu terus waktu itu udahlah kejadian itu ya awalnya masih baik-baik aja ya yaudahlah mau gimana lagi gitu kan dan belum viral pada saat itu ya oh sudah jangan sedih langsung terus berlanjut tuh ternyata aku pikir kayak setelahnya bakal kayak gak apa-apa itu waktu itu grogi aja dan ternyata makin setelah panggung selanjutnya panggung selanjutnya itu ternyata nyangkut ke bawah sama aku aku kayak akunya gak apa-apa cuman yang di dalam ini yang di dalam hati aku mental aku itu kena karena kayak aku selalu bacain komen aku selalu bacain komen DM request pun aku bacain kan keliatan kalau belum dibaca kan bold gitu kan aku pencet aku bacain satu-satu meskipun pada saat hujatan ternyata aku baca kan kayak ngapain jadi penyakit gitu sekali itu udah tahu iya aku ngerasa kayak yaudahlah tapi ternyata aku yang gak apa-apa di dalam ini yang kayak enggak lo gak bisa jadi begitu ketemu orang kayak gini aku berasa tau isi kepalanya karena aku bacain asumsi mereka kan jadi kayak oh nih orang ngatain gue nih nih orang ngomongin gue nih kayak gitu jadi begitu jadi stepon nyanyi grogi ya yes jadi dari situ grogi mau ngebangun dari awalnya kayak gimana kayak nih pede banget pede banget begitu liat di depan orang langsung gemetar gitu cara bernamainya adalah tidak melawan perasaan sih kalau menurut aku kalau lagi sedih ya sedih kalau lagi pengen marah marah kalau lagi pengen liburan-liburan karena makin makin ngelawan itu makin di dalam gitu itu yang yang orang-orang kan suka kalau misalnya cerita ah yaudah ntar juga blablabla lawan aja gak usah nangis kamu kuat kok aku gak setuju dengan asumsi seperti itu karena kalau nangis ya nangisin aja emangnya ada yang salah dengan nangis emangnya ada yang salah dengan tidak baik-baik aja gitu eh dewasa sekali sekarang ya Keisha ya oh luar biasa gimana dong satu dunia oke berarti kalau bisa dibilang dari kejadian itu sampai akhirnya move on move on gitu ya berapa lama tuh Keisha cukup lama cukup lama? kayak setahunan deh karena dari situ kayak kayak kacau banget tuh di dalam diri aku orang liat aku kayak fine-fine aja tapi di dalam aku tuh kayak ada perang gitu loh kayak semuanya kayak aduh kacau deh pokoknya gak bisa dijelasin ada ketakutan gak ketika kamu mau rilis single ini? sangat aku baru mau makasih loh udah diinget itu kan prosesnya panjang kan? sekarang ini kan November ketemu Mas Andi Oktober berarti itu dalam rangka kamu lagi move on kan? iya jujur iya tadi kan waktu aku jalan ke studio ini aku bilang ke Mas Andi Mas Andi aku cuma gitu dong gak apa-apa kamu kalau grogi liat aku aja makanya Mas Andi tuh baik banget makasih ya Mas Andi udah mempercayakan aku yang gak dipercaya orang-orang ini karena aku tau kau bisa kualitasnya ya Mas ya kalau misalnya dia gak bagus kan aku juga gak milik Keisha dong betul makanya tadi begitu aku liat MV disitu aku nangis juga karena aku merasa ada aku disini ini aku banget mantap aman Mas Chakra oke